Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Balik lagi di channel saya Soleh Grounds Di video tutorial kali ini Saya akan memberikan tutorial Kepada teman-teman yaitu Bagaimana cara Menampilkan atau Membuat printer Ada menu maintenance nya Jadi bagi teman-teman Mungkin ya sekarang lagi mencari-cari Ketika teman-teman ingin melakukan Perawatan pada Printer teman-teman semua Biasanya itu kan Normalnya ya teman-teman itu ada disini Klik kanan Kemudian printing preference Nah sesudah itu Disini ada menu atau tab Menu maintenance ini ada cleaning Deep cleaning dan sebagainya Tetapi kalau di laptop Epson dan lain-lainnya Contoh disini kasus Epson Kita printing preference Dia hanya ada tampilan seperti ini teman-teman Untuk tampilan maintenance yang kita butuhkan Tidak ada Mengapa demikian Karena di Windows 10 Kasusnya di Windows 10 Itu kan dia Seperti plug and play ya Begitu kita colok Tanpa menginstall driver nya Dia sudah bisa melakukan Perintah printing Ya atau perintah pencetak gitu Nah sehingga untuk menu maintenance itu tadi Itu adanya ketika kita Sudah melakukan install driver Secara manual Seperti itu teman-teman Kenapa makanya Di laptop Perintah-perintah Epson seperti ini Dia tidak ada menu maintenance nya Oleh karena itu Solusinya Ya kita tinggal Mendownload Atau mencari dan menginstall Dari driver printer yang kita butuhkan Oke Kita ambil contoh Kita ingin Menginstall driver Epson L210 ya Yang ini L210 Nah Teman-teman cari Berarti Cari di google Dengan kata kunci Download Nah seperti ini aja Download driver L210 gitu Atau bisa tambahin Epson juga Bisa Enter Nah teman-teman cari Yang di www.absence.co.id Teman-teman klik Kemudian Klik menu download sini Nah Kemudian di operating system ini Sudah Otomatis ya teman-teman Kalau belum otomatis mendeteksi Teman-teman Bisa pilih manual Teman-teman tuh Menggunakan Windows Opan Nah ini ada detected Nah teman-teman pilih yang detected Dia mendeteksi Bahwasannya OS yang kita gunakan saat ini Ada Windows 10 dengan Tipe 64 bit Nah Sesudah itu Teman-teman pilih driver Kemudian disini ada dua Ada scanner driver dan printer driver Teman-teman pilih yang printer driver Nah kalau ini hanya scanner nya saja Kita pilih download Ya kalau sudah di download Teman-teman tinggal cari Karena saya sebelumnya sudah mendownload ya Cari kalau sudah berhasil di download Nah ini L210 seperti ini tampilannya Tinggal kita install untuk driver nya Ya Proses penginstalan seperti ini Pilih oke saja Ini opsi Ingin dijadikan default printer atau tidak ya Klik oke Oke langsung klik oke saja Kemudian kita persetujui dengan klik Agree Agree Kemudian oke Nah Kalau seperti ini Teman-teman tinggal hidupkan printer nya Kalau sekarang ada Kemudian colok kabel USB nya Nah kalau tidak ada Teman-teman bisa pilih manual terlebih dahulu Nah kemudian USB nya Teman-teman pilih saja yang USB Kemudian klik oke Karena berhubung saya tidak sedang berada di samping printer Oke printer driver installation berhasil ya successfully Kita bisa klik oke Kemudian kita Nah selanjutnya kalau sudah berhasil teman-teman install Teman-teman bisa cek lagi di bagian printer nya ya Nah sekarang untuk printer Epson L210 nya Sudah berwarna seperti ini Berbeda dengan yang ini ya teman-teman Nah sehingga kalau teman-teman klik disini Di printing preference Nah disini sudah ada menu untuk maintenance Sudah lengkap ya teman-teman Ada mine Ada more option Ada maintenance Nah jadi teman-teman sudah bisa melakukan perawatan Dari printer Epson Nah untuk printer-printer yang lain juga sama Menyesuaikan ya teman-teman Baik itu mungkin Canon Epson Dan merk printer yang lain Kalau teman-teman belum ada Belum ada menu maintenance nya teman-teman Install untuk driver nya secara manual Download dulu dan install ya Oke mungkin itu saja untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di博ilen Sampai jumpa di japan Sampai jumpa di jalan Sampai jumpa di jalan Sampai jumpa di jalan